Hai apa nih Udul eh yo wasap guys selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi jadi buatku semua yang baru pertama kali ngerti ini YouTube channel langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah gak kenal gak sayang ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow semua sosial media buat TikTok Facebook dan Instagram gue letak di link deskripsi di bawah dan alangkah baiknya sebelum video dimulai di klik tombol like pada video ini supaya ngoparket teman-teman jadi bisa baca-baca bahasa langsung saja kita ke video pertama let's go bosku ih kucing langka ih bisa-bisanya dia nyelam anjir bukan nyelam maksudnya lup gue dulu waktu SD sering melihara kucing kucing kampung gua ambil-ambilin menurut gua pelihara kalau gua mandiin ngereok cuy udah pas ini tangan bekas cakaran semua nih gua baru liat kucing sumur hidup gua suka main air kucing macam apa ini kenapa nih pasan tripod ngeliatnya heran ya terus diapain kayak laki gua tuh gua juga begitu sih kalau gua punya istri-istri gua ya pakai waju ketat goyang-goyang direkam terus dia update ke Tik Tok ya gue balikin ke rumah orangtuanya guys ya terus Bang kenapa lu suka ngeliat cewek tiktok seksi ya suka namanya juga laki-laki normal kalau ngeliat ya suka tapi kalau orang-orang terdekat gua kayak misalnya anak gua nantinya istri gua melakukan hal itu ya atau saudara perempuan gue melakukan itu gua larang jadi Tugu Suwandi ini sebenarnya semunafik sebenarnya kalau saudara nggak orang terdekat gua nggak gua izinin tapi kalau orang lain persetan buat rekam gua nikmatin badan kalian debat Kristen vs Islam yang Allah masuk Buddha hahaha kalau seri berarti masuk katolik anjay win-win solution ya aduh biar apa biarkan saja guys tujuh tahun yang lalu lagi anjay ini apa nih gua sampe nggak bisa berkata-kata guys kayak speakless anjir kayak apa yang terjadi di society di Indonesia cua aduh wah wah gua kalau punya anak laki model begini gua masukin lagi ke perut maknya guys hahaha gak muet gua paksa cowok gua seru deh gua paksa anak laki-laki macam apa pake waju perempuan model begini aduh mirip Satria oh Satria yang sering yang hamilin anak orang tuh ya iya sih sedikit mirip tapi ini versi lebih anehnya cuy ini apa nih ya nggak kayak gini juga masa mau ngetes biar tahu size baju beli di online shop caranya begini nggak kayak gini cuy ya lifehacknya sih lifehack tapi ini nggak valid ya ini apa nih mie gomak guys kalau dibatang namanya mie gomak kalau di itu namanya spaghetti anjir tiga filter guys langsung aja masukin ke baskom direndem ya kan ini kayaknya takut gendut deh makanya minyaknya di di disaring biar minyaknya nggak ikut makan ribet banget sih ya makan mah tinggal makan besoknya olahraga nge-gym berenang ketika anak minta ninja bapaknya hanya mampu beli CBR 150 oh ini video yang kemarin ya bahwa video yang kemarin tuh masih dalam bentuk foto guys ini video aslinya ya ini bapaknya ini anaknya ini anaknya guys ini sih anak yang bukan anak-anak lagi sih udah tua nih cowok udah kayak umur 20 lebih lah mungkin seumuran gua kali melihat bapaknya ngasih penjelasan ke anaknya oke bapaknya masih berusaha nego untuk keinginan anaknya oh bapaknya cuma sanggup beli motor 10 juta anaknya pengen yang harga 15 juta wah yang gua yang lu tuh ngapain gua gergetnya gua gergetnya itu anaknya itu bentukannya udah bapak-bapak cok tapi masih masih minta motor ke bapaknya anjir ke wah gua punya anak model begitu sih gua corek dari kakak anjir dasar anak tidak berguna anak laki-laki macam apa anda buset buset lu umur 17 gak ngasih apa-apa ke orang tua lu gak apa-apa lu umur 20 gak bisa ngasih apa-apa ke orang tua lu juga gak apa-apa lu umur 25 gak ngasih apa-apa ke orang tua lu juga gak apa-apa umur 30 pun lu belum sanggup untuk ngasih eh ngasih sesuatu ke orang tua lu gak apa-apa ya tapi lu tahu kalau udah udah gak bisa ngasih minimal jangan nyusahin tol udah gak bisa ngasih apa-apa lu nyusahin minta-minta ke bapak aduh gua dari kecil udah belajar udah kerja anjir habis itu gua lulus SMK udah gak pernah minta duit sama orang tua gua lagi malah gua yang ngebantu ngebiayain keluarga gua umur 25 gua beliin omak gua mobil Tegus Wandi laki-laki pekerja keras jangan minta-minta dari orang tua kalau orang tua lu udah bisa ngebiayain sekolah ngasih lu makan hari-hari enggak usah banyak tingkah lu kerja baru beli apa yang lu pengenin sampah apet cok sumpah apa nih? wuduh eee gimana ada belahan disitu ada tegur user bocil namanya Cia bocil lu bayangin ya bocil bentukannya begini anjir ini sih bukan bocil anjir kayak kayak gua mau ngomong tapi takut gitu loh hehehehe bocil macam apa bentukannya begini meni gua tau bocil-bocil jaman gua dulu tuh masih rata cuy ini udah berbentuk lembah anjir hehehehe kenapa nih? lah kucingnya ngefly anjir ngefly habis minum ciu ih ih jatuh kayak pepaya hehehehe kayak pepaya guys kok bentuknya bisa begitu ya? ya ampun ya ampun pasti mbaknya tidak pakai armor makanya bentuknya terceplak seperti itu ya pakai armor mbak bahaya biar bisa ikut perang oh mcdonald california iya 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 ini apa nih? oh buang sampah sembarangan nanti kalau udah banjir semua salah pemerintah pemerintah kerja apa? oh jangan-jangan mereka membuang ini biar pandawara punya konten gitu ya hehehehe kalau Indonesia bersih berarti pandawara tidak bisa membuat konten kan? sungguh mulia kali lah abang-abang ini ya pantas untuk dipijak pala ya guys hehehehe ini gimana ya? mau sama maju-majunya apa ya? sebagus-bagusnya punya sumber daya yang hebat pun Indonesia ini kalau sumber daya manusianya modelan begini mah ya gak bisa ya tetap aja jadi negara berkembang mah sampai berapa tahun ke depan mah ini kucing berotot anjir ini kucing atau pitbull gitu loh kalau anjir pitbull gua wajari berotot ini kucing anjir ini otot, 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 otot ketua komplek ini men ini kalau sekali nyakar tuh langsung kesel yao kucing kepala orang men ini kenapa menggambar Dora ini mah namanya bukan Dora ya Dodi Dora Deddy Korbuser hahaha D Dodi namanya guys aduh Aduh Dodi Korbuser udah gila memang kepala sih Dora mukanya Deddy Korbuser udah gila memang sangat-sangat mantap sekali seninya ya ini kenapa nih? oh oh makan makan mie ayam mantap mantap lagi ngapain sih? gitu loh kalau makan makan aja gak usah atraksi gitu loh sayang kan gak jadi makan mampus beli alphard buat gaya beli alphard buat jualan nasi langgi astaghfirullah nasi langgi apa? oh mantap mantap juga ya gua punya anak pak minta modal 1M mau jualan ekspetasi bapaknya kan pasti gua mau nyewa ruko nih kan datang ke lapangan mana rukonya deh ini pak jualan di alphard oh ku tamparin lah dia guys itu bukan mindset pembisnis ya mending alphard dibeli tapi disewain ya bukan jadi jadi jualan nanjir ini apa nih? nenek wih buset nenek nenek bicepnya masih berasa co wah ini siapa yang berani nyentuh cucunya cuy apalagi kalau udah cucu ke sangayangan nenek ya lu sentuh cucunya neneknya ngebogen 4 lalu cuy masuk hilang ingatan mati kenapa nih lagi dance? ada kucing kucingnya kaget aduh aduh oke guys thank you udah nonton sampe akhir gua harap lalu nonton ini semua terhibur jika ada salah kata atau kata tidak baik mohon maafkan teman-teman see you in the next video bye bye love you all bye 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 bye